Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Kalau kami mengirim dolmani Dolmani itu pakaian yang digunakan oleh Sultan Jadi bukan jubah, dolmani Dalam waktu 3 bulan sudah membesar begitu Jadi istilahnya dia sakit, ibunya memang sedang melandung Awalnya bisul kecil tanpa mata Sempat dibawa ke rumah sakit Pasar Wajo Selamat pagi dari Bukit Waliu Indah Kami sampaikan pokok-pokok berita Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse Berharap Presiden Jokowi Dodo memilih pakaian dolomani Untuk dikenakan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Raska bocah penderita tumor di paha Asal Pasar Wajo Kabupaten Buton Butuh uluran tangan Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Selasa 16 Agustus 2022 Bersama saya Siti Nur Hardianti Mengawali Warta Kepton pagi ini Kita update terlebih dahulu Kasus COVID-19 di tanah air Penularan COVID-19 masih terus terjadi hingga saat ini Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 15 Agustus 2012 Selama 24 jam terakhir Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 3.588 kasus Dari penambahan kasus tersebut Secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air Sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini Menjadi 6.286.362 kasus Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 4.416 orang Sehingga total pasien sembuh menjadi 6.076.873 orang Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 21 jiwa Sehingga total meninggal menjadi 157.247 jiwa RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Pendengar Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse berharap Presiden Jokowi Dodo Memilih pakaian dolomani untuk dikenakan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Di halaman Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus 2022 Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afri Ancah Kalau kami mengirim dolomani, dolomani itu pakaian yang digunakan oleh Sultan Jadi bukan jubah dolomani Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse berharap Presiden Jokowi Dodo Memilih pakaian dolomani untuk dikenakan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Di halaman Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus 2022 Pakaian dolomani sendiri merupakan salah satu pakaian yang dikenakan Sultan Buton di masa lampau Harapan tersebut disampaikan Monianse Karena menurut rencana Presiden Jokowi Dodo akan memilih pakaian adat dari Sulawesi Tenggara Untuk dikenakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Ada dua daerah di Sulutera kata Monianse yang diminta menyiapkan pakaian adat untuk kepala negara Yakni Kota Bau-Bau dan Kendari Nantinya pakaian adat itu akan dipilih oleh Presiden mana yang akan dikenakan Untuk Kota Bau-Bau lanjut Monianse pihaknya telah mengirim pakaian dolomani berwarna merah Lengkap dengan atributnya ke Istana Negara dan telah diterima oleh Sekretariat Negara Dan Kota Kendari sudah siapkan juga dan Bau-Bau saat itu diminta oleh Bapak Gubernur untuk juga siapkan Agar Pak Presiden bisa memilih mana yang menurut beliau pas dan cocok digunakan pada satu upacara Kalau kami mengirim dolomani, dolomani itu pakaian yang digunakan oleh Sultan Jadi bukan jubah dolomani, kita sajikan saja pilihannya kemana sepenuhnya prorogatif beliau Salah satu tokoh masyarakat Buton, Abdul Wahid, mengatakan Baju dolomani pernah dipakai oleh Sultan Buton ke-37 Muhammad Hamidi Kaimudin atau Oputayi Malige Kalau kita melihat pakaian ini, yang pernah menggunakan adalah Sultan Malige Pakaian Sultan ini yang jelas, seorang Sultan itu yang menggunakan pakaian ini Dia memenuhi atribut-atribut yang dia miliki Ada bajunya, ada kotangonya, ada sulepenya, ada sarungnya, ada ikatan kepala kampurunya, ada tongkatnya, ada kerisnya Kemudian masalah songkoi untuk dolomani itu, ya itu tadi Bisa dia menggunakan songkoi yang biasa itu Hiasannya itu hitam, warna hitam, songkonya jelas hitam Kemudian hiasannya itu kuning, dia bisa dipakai kuning Yang di depan itu biasa bertuliskan dalam tulisan arah yang kalimatnya maulana Hanya seorang pemimpin umat Terkait rencana presiden mengenakan pakaian adat dari Sulawesi Tenggara Menurut Abdul Wahid adalah hal yang pantas Untuk memperkenalkan bahwa NKRI dulunya berasal dari beberapa daerah kerajaan dan kesultanan Salah satunya Kesultanan Buton Reporter Arribohubau, Afriensa melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Kita beralih ke informasi lainnya Raska, bocah penderita tumor di paha asal Pasar Wajobuton butuh uluran tangan Kondisi paha bocah malang tersebut semakin membesar seperti bola kaki Karena didiagnosa menderita tumor Selengkapnya, W.O.D. Nurliani menurunkan laporannya Sudah 3 bulan, Raska mengalami pempengkakan pada paha sebelah kanan Bocah asal desa Wasaga Kecematan Pasar Wajobuton butuh itu didiagnosa mengalami tumor ganas dan perlu tindakan medis Awalnya sekiranya Mei lalu, Raska hanya menderita bisul pada paha Namun sering berjalan waktu, bengkak pada pahanya tak kunjung sembuh Malah makin membesar seperti bola kaki Kondisi keluarga yang serba terbatas membuat keluarga malang ini terdiam di tempat Tak bisa berbuat banyak untuk kesembuhan sang buah hati Berat badan anak kedua dari dua bersaudara itu hanya 14 kg Bobot badannya semakin turun setelah menderita tumor tersebut Ketua POSCO berbagi bau-bau melani yang akan mendampingi pengobatan bocah malang tersebut menuturkan Raska sempat dibawa ke rumah sakit daerah Buton Namun saat itu beberapa dokter rumah sakit tengah berangkat haji ke Tanah Suci Setelah menemui dokter di rumah sakit Batramas Mas kendari kata Melani Raska disarankan segera mendapatkan penanganan medis untuk menghindari tumor menyebar ke saraf Ayah Raska hanyalah seorang petani yang mengelola lahan milik orang lain Penghasilannya tak seberapa karena hasil panen harus dibagi dua dengan pemilik tanah Sedang ibunya tidak bekerja dan saat ini tengah mengandung 7 bulan Sang ibu juga didiagnosa mengalami kekurangan gizi Keluarga Raska memiliki kartu WPJS Kesehatan Namun tetap memiliki cukup biaya hidup dan transportasi untuk berobat ke kendari Rencananya jika donasi terkumpul Melani bakal memboyong keluarga Raska ke kendari Dan akan ditampung di rumah singgah posko berbagi Bagi warga di Kepulauan Buton dan seluruh masyarakat Sultra Yang ingin meringankan beban keluarga Raska Dapat mendonasikan rezeki lewat rekening yayasan posko berbagi Dan menghubungi Melani di 0813-5583-0400 Buat denulian yang lapor dari Bau Bau melaporkan Berita yang terakhir Pemerintah kota Bau Bau menerima tambahan pendapatan asli daerah sekira 600 juta rupiah Dari perpanjangan kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi Mengenai hal itu Harum Mulku melaporkan Pemerintah kota Bau Bau kembali memperpanjang kerjasama pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah Kepada sejumlah perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi Senin siang Wali Kota Bau Bau, Lawde Ahmad Monianse melakukan penanda tanganan MOU Dengan dua perusahaan masing-masing toer bersama grup TBG dan Mitratel Bertempat di kantor badan pendapatan daerah Bapenda Kota Bau Bau Monianse menyebutkan perpanjangan kerjasama ini dilakukan Karena toer-toer telekomunikasi yang berdiri di atas tanah pemerintah daerah tersebut Sudah lama putus kontrak dan belum diperpanjang Sementara itu merupakan sumber-sumber PAD Kota Bau Bau Adanya beberapa sarana tiang atau toer-toer yang ada di dalam kota Yang diinvestasi oleh pihak ketiga Seperti ada toer yang di depan UMB Yang tunggal di naik Nah itu kan pihak ketiga yang lakukan Ya karena dia menggunakan ruang-ruang kota Selama ini itu bisa dikatakan abai Bahwa ada tanggung jawab mereka sebenarnya yang harus mereka selesaikan dengan daerah Kita panggilnya secara baik-baik Kita keluarga secara baik-baik Nah mereka mau menyelesaikan Jadi pernah selesai jalan tidak kontrak Pernah dulu kontrak Kemudian tidak berpanjang Sehingga itu kan potensi pendapatan buat daerah Kita lihat potensinya Ya kita ajak mereka Gimana ini Kalau memang tidak lanjut Bungkar Rupanya mereka masih mau lanjut Kalau mau lanjut kita perbaiki Kita rubah kembali MOU-nya Dari penandatanganan MOU ini Lanjut Ahmad Monianse Pemerintah kota Bau-bau kembali mendapatkan pendapatan asli daerah PAD Dengan nilai sekira 600 juta lebih Jumlah ini kata Monianse Sudah termasuk tunggakan penyewaan yang selama ini putus kontrak Ditambah dengan kontrak kerjasama untuk 5 tahun ke depan Dan segala hak dan kewajiban kita atur kembali Sehingga mereka membayarlah Termasuk tunggakannya selama ini Dan kontraknya nanti TBG 400 juta lebih Terangkaan dari satunya Mitratel kurang lebih 200 Dari PAD yang kita berolah dari kerjasama dengan mereka Diketahui perusahaan TBG memiliki 17 tiang pemancar Yang seluruhnya berdiri di atas tanah Pemkot Bau-bau Sementara Mitratel miliki 9 tiang 6 diantaranya berdiri di tanah Pemerintah Selebihnya di tanah milik masyarakat Reporteri dari Bau-bau, Hairul Mulku melaporkan Pendingan sebelum kita akhiri Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Warta Kepton pagi ini Wali Kota Bau-bau, Lawode Ahmad Mondianse berharap Presiden Jokowi Dodo memilih pakaian dolomani Untuk dikenakan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Raskah bocah penderita tumor di paha asal Pasar Wajo Buton Butuh uluran tangan Demikian Warta Kepton hari ini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktifitas Jokowi Dodo memilih pakaian dolomani Jokowi Dodo memilih pakaian dolomani Mewakili kerabat kerja Mewakili kerabat kerja Mewakili kerabat kerja Mewakili kerabat kerja Mewakili asana Mewakili kerabat kerja Jokowi Dodo memilih pakaian dolomani Selamat menikmati. Selamat menikmati.